selamat menikmati kenapa saya katakan legendaris soalnya bukan hanya Pak Chris yang tahu tentang perkeris tentang keris ini bukan hanya orang antikan bukan hanya kolektor namun orang awam juga tahu nama keris ini ya, tentang keris apa lagi kalau bukan keris sengkelat yang merupakan sebuah keris legenda ya, buatan dan tempatan dari Kisupo, yaitu empu yang ada pada era Macepait akhir, ya pada itu saat Prabu Kertabumi atau biasa disebut Raden Brawijaya kelima bagaimana seorang sunan memesan kepada Kisupo untuk dibuatkan sebilah senjata namun besi tersebut yang didapatkan dari Mekah, konon ya yaitu cis yang merupakan cis gembalaan daripada Rasulullah kalau kita melihat sejarah seperti itu teman-teman dibawalah ke Indonesia yang didapatkan dari Mekah oleh Sunan Kalijogo dibawa ke Mekah lalu dibawa ke Indonesia yang didapatkan dari Mekah cis itu besi itu dibawa ke Indonesia dibawa ke Nusantara ini dulunya Masih Nusantara ya Masih Mojopait lalu diserahkanlah kepada Kisupo untuk dibuatkan sebuah senjata nah karena merasa bahwa besi tersebut merupakan pemberian yang sangat bagus ya bukan sembarangan besi cis tersebut maka dibuatlah sebilah keris yang berluk 13 keris luk 13 yaitu yang bernama keris sengkelat kerisnya seperti apa nanti lagi tak sambung ceritanya Bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini teman-teman ini warangkanya kerisnya sengkelat ada macam ricikan sokoan ada dua rangkap ada picetan ada tikel ales ada jalen ada kembang gacang ini ada lambe gacang dan ada gerineng ada sarawean disini nah teman-teman sekalian keris ini berluk 13 setelah jadi keris tersebut awal mulanya kan pesanan dari Sunan Gangi Jago ini adalah memesan sebuah senjata tapi karena merasa emannya terhadap besi tersebut maka dibuatlah sebilah keris yang sangat indah dulunya nah ketika sudah jadi keris tersebut maka oleh Sunan Gangi Jago diserahkan diberikan sebagai hadiah terkepada Prabu Kertabumi atau Radem Brawijaya kelima yaitu Raja Majapahit teman-teman serahkanlah kepada Prabu Kertabumi tersebut oleh Raja tersebut langsung terkesima melihat keris yang begitu indah lalu disengkelatkan di pinggangnya awal mulai yang bernama sengkelat dari situ teman-teman maka secara aspek filosofi orang-orang perkirisan dari sejak zaman Majapahit sampai saat ini menganggap kedudukan daripada keris sengkelat itu bukan sembarangan tapi kaum-kaum ningrat yang mempunyai kaum-kaum besar yang mempunyai sehingga mempunyai kepercayaan bahwa keris sengkelat tersebut mempunyai dampak keagungan kewibawaan yang besar kedisiplinan yang besar memberikan sebuah derajat yang tinggi dan serta kerejekian yang gampang nah teman-teman sekalian keris sengkelat ini kalau melihat gastur besi serta pada karakter besinya ini masuk pada tangguh purabaya ya tangguh mediun mediun adalah sebuah kerajaan kecil sejak era jaman mojopait sudah ada sampai mataram itu ada bahkan mataram pun untuk mengalahkan menyerbu kerajaan mediun atau purabaya ini dulunya dua kali gagal saat penembahan senopati nah teman-teman sekalian saya kira kalau melihat pada karakternya ya masih sangat utuh kering sengkelat ini jadi perlu masih cukup dicuci lalu diwarangi saya kira akan terlihat lebih mapan terlihat lebih indah cantik dan merbawani inilah hasil buruan saya di hari ini mudah-mudahan sedikit menambah referensi ilmu pertosan hajian di Nuswantoro ini teman-teman terima kasih yang sudah menyimak jangan lupa subscribe serta tekan tombol dan loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya merdeka